Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan KB Ahmad Tasori yang kini berada di Mekah, Arab, Saudi. Assalamualaikum, selamat siang waktu Indonesia. Mas Ahmad, terkait dengan saat ini, apa saja sih kegiatan Jemaah Haji usai menjalani puncak haji? Ya, wa'alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh, Yasmin, dan pemirsa Dita Nair bahwa setelah melaksanakan puncak kebadan haji, juta lima USP, dan dari seluruh penyiru dunia, termasuk ratusan ribu Jemaah Haji. Assalamualaikum, hari ini sudah terhubung dengan kita, untuk melaksanakan seharian ibadah lanjutan, yaitu Tawafifada. Tawafifada sendiri merupakan rukun haji yang wajib dilakukan oleh seluruh Jemaah Haji, yang sebelumnya melaksanakan rukun, piyarofa, kemudian MAPI di Nusdalipah, dan melakukan mempar jumro di Lina. Tawafifada sendiri merupakan berkeliling di Sabah selama 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri di Hajar Aswad. Untuk waktu akhir sendiri, Tawafifada sebenarnya terlaluan pada saat kebadan sejuruh Jemaah, namun tidak melakukan kemaksinan para Jemaah, karena kelelahan masalah bisa dilakukan di waktu-waktu hari patrik, seperti tanggal 11, 12, 13, maupun setelah hari patrik berlangsung. Perlu kami informasikan juga bahwa saat hari ini, penerbangan di Salawat atau yang digunakan sebagai transportasi Jemaah dari Penyelombasan Melun-Bun-Bun-Bun-Bun-Takob, tidak bersedia oleh karena itu para Jemaah yang akan melakukan pahamifada, bisa menggunakan layanan di Salawat yang sudah beroperasi mulai hari ini, tadi pagi dan 2 hari ini, tadi wassarabat Saudi. Sebetulnya bagi para Jemaah yang akan melakukan pahamifada, tidak perlu menggunakan kain di Salawat, karena pemeriksaan Saudi sendiri sudah memberikan kebebasan bagi para Jemaah yang akan melakukan pahamifada, baik itu yang dilatih dua, maupun langsung di dasar di Salawat sendiri, bisa menggunakan kain di Salawat sendiri, dan kita bisa menggunakan kain di Salawat sendiri. Oke, baik, Amartasori, kami mendapatkan kabar bahwa Lusa ini tanggal 4 Juli nanti, ini kloter pertama akan kembali lagi ke tanah air ini, persiapannya sendiri di sana seperti apa, Rekat Amartasori? Ya, betul kan, bahwa Lusa ini tanggal 4 ini hari, itu pemeriksaan pertama, kloter 1 itu akan dikembalikan ke tanah air, ada pun persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para Jemaah, khususnya bagi mereka yang akan pulang pada tanggal 4 ini hari besok, tepatnya hari selasa, mereka sudah bersama-sama melakukan persiapan, termasuk menimbang barang-barang bawahannya, kemudian juga mereka sudah, dipastikan mereka sudah melakukan kawafi pada, dan nantinya mereka akan diperabatkan pada hari esok, kalau tidak gini, waktu Arab Saudi sekitar malam, kemudian merota hari-harinya pada tanggal 4 sudah dikembalikan, dikembalikan ke tanah air, Pak. Ya, baik, terima kasih Amartasori, memaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi, selamat bertugas kembali, salam sehat.